Terus terang saya ini menjalankan segala sesuatu dengan apa ya, tidak mau under pressure. Tapi hari Senin kemarin saya gak bisa tidur semalaman karena sesuatu yang tidak pernah saya duga, tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya harapkan, tiba-tiba seperti dibebankan kepada saya. Jangan Mas Pram tidak mengharapkan, publik terkejut, walaupun mengharap, tapi terkejut banget. Bahkan saya sampaikan juga ke Bumegamba, saya ini 7-8 tahun gak pernah muncul di ruang publik. Kalau mau disurvey pun nama saya gak ada, karena saya memang memutuskan untuk ngurus dapur. Pram, saya ini Ketua Umum Partai, kamu dengan saya lebih dari 27 tahun. Orang tahu bahwa kamu lah salah satu loyales utama saya. Ini Ketua Umum yang punya hak prokreatif, saya meminta kamu. Meminta? Iya, meminta kamu, memerintahkan untuk maju. Enggak mbak, yang lain aja. Hah? Nolak dulu pertama? Saya kan Ketua Umum Partai, punya hak prokreatif. Masa kamu nolak? Saya setia kepada mbak, tapi untuk ini saya enggak. Jadi itu hari Senin, yaudah kamu minta izin dulu sama Hani, Hani istri saya. Saya telepon lah Hani istri saya, istri saya juga kaget, shock. Tapi saya kan harus juga profesional. Sebagai profesional saya juga harus telepon presiden kan. Saya telepon lah beliau pada waktu di Lampung. Jadi yang saya ceritakan, tertawa, terbahag-bahag itu telepon ketika beliau di Lampung. Ketawa ngakak gitu. Tapi beliau bilang, udah mas, terima aja. Iya, tapi begitulah.